Intro Nabi sendiri bersabda ada dua hal yang tidak ada kebaikan di atas dua hal ini apa dua hal itu? prasangka husnudzan billah wa husnudzan bikhalqillah prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada makhluk Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dalam baik berikutnya Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad mengatakan wali husnudzan ni lazim dan prasangka baik itu adalah suatu yang lazim sesuatu yang harus prasangka baik itu yang menolong seseorang untuk bersabar dalam posisi dalam posisi yang baik pula mereka yang tidak memiliki prasangka baik dia tidak akan bertahan dalam suatu kondisi yang terpuji dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja prasangka baik ini merupakan modal utama sebab dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita andalkan adalah keimanan keimanan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik maha kaya maha dermawan dan maha mengabulkan dan ketika kita bersungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan apa yang kita inginkan itu semua adalah prasangka baik dan mereka yang tidak memiliki prasangka baik dalam perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan kandas di tengah perjalanan atau bahkan mungkin tidak akan pernah berjalan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia tidak memiliki prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadith kudsi disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah berfirman sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku maka aku serahkan kepada hambaku bagaimana dia mau berprasangka terhadap diriku kata Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berinteraksi kepada kita sesuai dengan prasangka baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi jika kita berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan berinteraksi menyesuaikan dengan prasangka buruk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan prasangka buruk kepada Allah itu salah satu perbuatan yang keci dan menjijikan bagaimana mungkin seseorang bisa berprasangka baik kepada makhluk tapi dia tidak bisa berprasangka baik kepada sang pencipta Allah SWT jika kita memiliki prasangka baik bahwa ayah kita atau ibu kita akan mengabulkan apa yang kita inginkan bagaimana kita tidak memiliki prasangka baik terhadap Allah yang memberikan kedermawanan ke dalam hati ayah dan ibu kita terhadap diri kita jika kita memiliki prasangka baik terhadap ayah dan ibu kita bahwa mereka akan memaafkan kesalahan kita bagaimana kita tidak bisa memiliki prasangka baik kepada Allah SWT yang memercikkan rahmat ke dalam diri orang tua kita sehingga mereka bisa memaafkan kesalahan kita sebesar apapun kesalahan kita kepada mereka ibu kita kalau kita memiliki kesalahan kepadanya sebesar apapun kita datang meminta maaf dia akan memaafkan dan setelah itu kita meminta sesuatu dia akan memberi cintanya seorang ibu kepada anak itu tidak bisa dibandingkan setitik pun dengan cinta Allah SWT kepada hambanya bagaimana orang tidak berprasangka baik kepada Allah SWT nah beliau al-imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan wali husni dhani lazim dan prasangka baik itu suatu keharusan seakan-akan sepertinya dia menjelaskan terus menerusnya dia diambang pintu Allah SWT dan beriktikafnya dia di lembah anugerah Allah SWT semua itu dibantu disokong oleh prasangka baiknya kepada Allah SWT wali husni dhani lazim dia mengatakan begitu jiwanya dipenuhi dengan prasangka baik itu kepada Allah SWT dia mengumpamakan dengan fahuwa khilli wa halifi prasangka baik itu kata beliau adalah khilli khalili khalil itu kekasihku prasangka baik kepada Allah itu adalah kekasihku wa halifi halifi itu pendukungku serikatku komplotanku prasangka baik kepada Allah SWT ini yang mendukung dia untuk selalu beriktikaf di lembah anugerah Allah SWT wa anisi dan prasangka baik itu yang menjadi teman yang selalu menenteramkan jiwaku wa jalisi dan menjadi teman dudukku yang selalu menghiburku ketika aku berada di dalam kondisi yang berat kondisi yang harus menjadikan aku sabar dia yang memotivasi aku dia yang menenteramkan aku dia yang mendukungku prasangka baik itu adalah teman karib bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT sampai kapan saya harus berprasangka baik tulalaili wanahari sepanjang malam dan siang prasangka baik kepada Allah dan kepada makhluk Allah SWT tidak boleh lepas dari dalam jiwa seseorang yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah SWT Nabi sendiri bersabda ada dua hal yang tidak ada kebaikan di atas dua hal ini apa dua hal itu prasangka husnudzan billah wa husnudzan bikhalqillah prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada makhluk Allah ini kata Nabi adalah dua kebaikan yang tidak ada kebaikan di atas dua hal ini dan Nabi kemudian mengatakan ada dua keburukan yang tidak ada keburukan di atas dua hal ini apa dua keburukan itu su'udzan billah wa su'udzan bikhalqillah prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk terhadap makhluk Allah mari kita bawa kita giring diri kita untuk selalu berprasangka baik khususnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan prasangka baik kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala prasangka baik yang menjadikan kita selalu terus-menerus berada di pintu Allah subhanahu wa ta'ala dan beriktikaf di lembah karunia Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala